Beredar narasi di media sosial bahwa sebanyak 85% rakyat Indonesia mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029 adalah akun Facebook Bima Anggara yang turut mengunggah tangkapan layar berisi narasi tersebut Benarkah Anies Baswedan didukung 85% rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden RI 2024? Dari penelusuran kami faktanya tidak ditemukan informasi valid mengenai hal itu Beberapa waktu lalu sejumlah lembaga merilis hasil survei menjelang pemilu Presiden 2024 Di antaranya carta politika yang merilis hasil survei pada akhir Maret lalu Dilansir suara.com sejumlah tokoh menjadi kandidat Presiden terkuat pilihan rakyat di masa mendatang Di posisi pertama, elektabilitas Sandiaga Uno sebesar 29,2% Kemudian disusul Anies Baswedan sebesar 27,3% Dan posisi ketiga, Ganjar Pranawo sebesar 21,9% Dikutip dari Tempo.co, dua survei lainnya juga unggulkan Prabowo-Subianto Dari hasil survei Indobarometer, menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto Dengan elektabilitas tertinggi sebesar 22,5% Sementara Anies Baswedan hanya 14,3% Kemudian berdasarkan survei Bedian, elektabilitas Prabowo unggul sebesar 18,8% Disusul Anies Baswedan 15,8% Dan Sandiaga Uno 9,6% Kesimpulannya Klaim bahwa sebanyak 85% rakyat Indonesia mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI Periode 2024-2029 adalah salah Faktanya, tidak ditemukan informasi valid mengenai hal itu Terima kasih telah menonton!